DPR dan KPU menyetujui untuk merevisi peraturan KPU dengan merujuk pada putusan MK. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM langsung melakukan harmonisasi revisi PKPU untuk pengesahan revisi PKPU nomor 8 tahun 2024. Setelah menghadiri rapat dengan pendapat atau RDP dengan Komisi 2, Penyelenggara Pemilu dan Kemendagri, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Atitas, memerintahkan dirjian terkait di Kementeriannya untuk langsung menggelar rapat harmonisasi secara daring di internal Kemenkum HAM. Supratman mendorong dirjian terkait segera merampungkan harmonisasi agar revisi peraturan KPU yang merujuk pada putusan MK nomor 60 dan 70 bisa berlangsung optimal. Supratman bahkan menargetkan materi revisi peraturan KPU sudah diundangkan pada hari ini. Pihak pemerintah menyatakan sikapnya dengan menyetujui revisi peraturan KPU terkait Pilgada Serentak dengan merujuk pada putusan MK. Saya berharap, tadi saya sudah hubungi Pak Dirjen, semuanya, staff, untuk sesegera mungkin melakukan pengundangan hari ini. Kalau secara administrasi berarti besok Senin langsung dimasukkan? Ya, kalau memungkinkan hari ini ya hari ini untuk diundangkan. Oh gitu. Nomorannya ya. Oke, terima kasih Pak Menteri. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!